Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Mr. Adi Tentunya masih di sistem persamaan linear door variable Kita melanjutkan soal-soal yang berkaitan dengan SPLDV Yang soal paling sering keluar Yang pada kesempatan kali ini Mr. akan membahas 2 soal yang berkaitan dengan umur Perhatikan baik-baik ya Umur Indra 3 tahun lebih muda dari umur Dedi Kita misalkan Indra adalah variable I Dedi itu variable D Biar kita nggak bingung Nanti kalau kita misalkan X sama Y Barangkali kawan-kawan ada yang bingung ya Mending I saja untuk Indra D untuk Dedi Kita akan buat model matematikanya ya Untuk soal yang keempat Umur Indra 3 tahun lebih muda dari umur Dedi Berarti umur Indra sama dengan Indra itu lebih muda daripada umur Dedi Artinya Dedi adalah yang paling tua Sehingga umur Indra itu artinya Dedi Dedi main 3 Indra itu lebih muda 3 tahun Jadi kalau lebih muda dia itu mengurangi umurnya Dedi Tapi kalau Indra itu lebih tua dari Dedi Maka tandanya adalah plus Jika jumlah umur Mereka adalah 19 tahun Berarti Indra ditambah Dedi sama dengan 19 tahun Perhatikan konsep ini Indra sama dengan Ini sama saja X sama dengan atau Y sama dengan Maka metode yang paling tepat digunakan adalah Metode substitusi Kita mensubstitusikan nilai dari I Jadi nanti kalau ada I Itu kita masukkan Dmin 3 Artinya nilainya sama Ini ada nih I berarti kita ganti dengan Dmin 3 Plus D sama dengan 19 Kita operasikan variable yang sama 1D ditambah 1D Berarti 2D Sama dengan 19 Ini pindah min pindah jadi plus Sehingga 2D sama dengan 22 D sama dengan 22 dibagi 2 D sama dengan 11 Siapa D? D adalah Dedi Pertanyaannya apa? Maka 4 tahun yang akan datang Perbandingan umur Indra dan Dedi Berarti kita harus mencari umurnya Indra Kita substitusikan lagi ke sini nih Indra itu Dedi min 3 Dedinya sudah ketemu 11 Berarti 11 min 3 Indra berarti umurnya 8 tahun Dedi 11 tahun Itu umur mereka Karena pertanyaannya adalah 4 tahun yang akan datang Berarti 4 tahun yang akan datang Plus 4 Kalau 3 tahun yang lalu Min 3 Berarti 4 tahun yang akan datang 4 tahun yang akan datang Artinya Indra Itu 8 plus 4 Ini 4 tahun yang akan datang Indra umurnya 12 tahun Sedangkan Dedi 4 tahun yang akan datang 11 plus 4 Sama dengan 15 Sehingga perbandingan Indra dan Dedi adalah 12 berbanding 15 Disederhanakan dibagi 3 4 Dibagi 3 5 Sehingga perbandingan umur mereka 4 tahun yang akan datang adalah 4 Banding 5 Sekarang soal yang berikutnya Satu tahun yang akan datang adalah Satu tahun yang lalu Umur Budi 2 kali umur Andri Nah kita misalkannya adalah umur sekarang Misal Umur sekarang Umur sekarang Umurnya Budi kita misalkan sebagai B Umur Andri kita misalkan sebagai A Ini misalkan umur yang sekarang Pertanyaannya adalah Satu tahun yang lalu Berarti minus 1 Umur Budi 2 kali umur Andri Berarti begini Budi 1 tahunnya lalu ya Mister tulis gini Satu tahun lalu Kalau satu tahun lalu Berarti Budi minus 1 Artinya umur Budi sekarang Dikurangi 1 Artinya satu tahun yang lalu Itu sama dengan Dua kali umur Andri Berarti dua kali umur Andri Andri juga satu tahun yang lalu Jangan Andri yang sekarang Artinya satu tahun yang lalu Budi dan Andri itu umurnya Budi adalah dua kalinya Andri Sehingga kita dapatkan begini B minus 1 sama dengan Ini kita kalikan 2A Min 2 B sama dengan 2A Min 2 Plus 1 Sehingga B sama dengan 2A Min 1 Kita dapatkan persamaan yang pertama Kemudian yang berikutnya Sedangkan 2 tahun yang akan datang Dua tahun akan datang Dua tahun akan datang Berarti plus 2 nih Nah 2 tahun yang akan datang Bagaimana 2 tahun yang akan datang? Dua tahun yang akan datang Umur Andri 2 per 3 umur Budi Berarti 2 tahun yang akan datang Andri plus 2 Ini 2 tahun yang akan datang Ini umurnya Andri nih Sama dengan 2 per 3 umur Budi Berarti 2 per 3 umur Budi Budi juga 2 tahun yang akan datang Makanya B plus 2 Kalau nanti kawan-kawan Menjumpai bentuk pecahan seperti ini Kalau dikalikan ini 2 per 3 B 2 per 3 kali 2 menjadi 4 per 3 Nanti kawan-kawan menjumpai Angka pecahan Angka pecahan nanti kalau dihitung itu Rada rumit Maka caranya adalah Kalian kalikan dengan penyebutnya Penyebutnya berapa ini? 3 Maka semuanya harus dikalikan 3 Depan kali 3 Sehingga jadi begini 2 per 3 kali 3 3 nya kita sederhanakan Atau 2 kali 3 6 6 dibagi 3 2 Itu jadi seperti ini Ini nilainya sama Daripada nanti kawan-kawan Kalau mengalikan jadi bentuk pecahan Nanti lebih rumit Sehingga ini yang menjadi 3 A Plus 6 Sama dengan 2 B Plus 4 Kita pindahkan ke sana semua Untuk semua variable Dan angka ini kita pindahkan ke sini Sehingga menjadi begini 3 A Plus pindah jadi min 2 B Sama dengan Ini tetap ya Angka di sini tetap 4 Ini pindah Plus jadi min Kita dapatkan Persamaan yang kedua adalah 3 A Min 2 B Sama dengan Min 2 Ini persamaan kedua Kita sudah mendapatkan B sama dengan X sama dengan Y sama dengan Atau yang tadi I sama dengan Kalau sudah ada seperti ini Maka cara yang paling mudah adalah Dengan menggunakan konsep Substitusi Jadi B sama dengan 2 A min 1 Kita substitusikan ke sini Artinya nanti Kalau ada B Diganti ini ya Kita masukkan Proses penyelesaiannya adalah 3 A Min 2 B Sama dengan Min 2 3 A Min 2 B B nya digantikan oleh 2 A Min 1 Sama dengan Min 2 Ini menjadi 3 A Min 4 A Min kali min Plus 2 Sama dengan Min 2 3 A Dikurangi 4 A Berarti Min A Sama dengan Min 2 Pindah Jadi Min Sehingga Min A Sama dengan Min 4 A A sama dengan Ini semuanya Min Kalau dikali tanda Min jadi plus Dikali min Tanda jadi plus Sehingga A sama dengan 4 Siapa A A adalah umur Andri Lalu pertanyaannya adalah Umur Andri sekarang Yaudah Ini A Umur Andri sekarang Jadi umur Andri sekarang Adalah 4 tahun Oke kawan-kawan Semoga ini bisa bermanfaat Nanti ketemu lagi Di lain waktu Bersama Mr. Adi Tentunya Bersama Cahkian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax